Iya, tau isi aja ada isinya, masa hatiku gak ada Mudah sekali baper anak-anak muda saat ini ya Nah, apa yang membuat generasi saat ini menjadi seperti itu? Kan gitu pertanyaan terbesar ya teman-teman ya Hei, teman-teman, perhatikan Teman-teman tuh kalau sudah soleh Kalau sudah sholatnya tahajudnya sudah luar biasa Kajiannya sudah luar biasa Tapi tidak peduli dengan seperti ini Hati-hati, teman-teman akan mendapatkan Dosanya minimal ikhtiar mengajak teman-temannya Untuk berangkat ke sharing time Untuk berangkat ke majelis ilmu Untuk berangkat ke kajian-kajian Makanya PR besok ketika ada sharing time lagi Mas Diki ya, ketika ada sharing time lagi Tolong masing-masing satu orang ini Bawa temannya minimal satu Minimal satu bawa, bawa, bawa Gandeng-gandeng, gandeng, gandeng, gandeng Wah, luar biasa Dulu begitu corona, ada kajian Eh, gak boleh kajian Gak boleh rapat-rapat Nanti dianu sama Apa? Tim apa? Satgas, Satgas Covid dan segala macamnya Eh, begitu Covid sudah gak ada Aku sibuk nih urusan kuliah Aku sibuk nih kerja Lalu mau sampai kapan lagi? Ada niat, ada Jalan Gak ada niat Banyak Banyak alasan Mumpung masih muda teman-teman Ayolah bareng-bareng bersama-sama disini ya Saya cepat saja Nah, pemuda Islam sekarang itu menjadi objek Bukan menjadi apa? Subjek Yang selalu menjadi kena sasa Sasarannya Sasaran empuk kaum-kaum kafir barat itu apa? Ya, mereka-mereka ini tadi teman-teman Ya, pemuda Islam saat ini mudah bawa peran Bukan lagi untuk memilih berperan Sehingga apa? Perannya sudah diambil oleh orang-orang yang tidak baik Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Sehingga apa? Rusak menjadinya Pemuda Islam saat ini terlalu nyaman jadi penonton Tapi gak mau menjadi pemain Ya, cobalah Sesekali teman-teman berperan Baik itu di komunitas Baik itu di kemasjitan Baik itu di masyarakat Berkontribusi Jangan hanya menjadi penonton saja Dan pemuda Islam saat ini lebih banyak dibully Daripada di Apa? Daripada berkontribusi Betul? Betul Ya, begitu pakai peci Begitu pakai sarung Kok ini alim banget ya Yang akhwat-akhwat Sudah pakai ciput Sudah pakai handsok Masya Allah Uhti Masya Allah Ustazah Sudah alim ya Saigi ya Dan segala macamnya Ya Padahal kita ini brand Islam loh Kita ini sales Islam Seharusnya menunjukkan keislaman tersebut Gak usah baper Gak usah merasakan syekir Gak usah Karena ini bentuk syiar Bentuk dawah teman-teman semua Ya Saya lanjut Ini bisa gak mobilnya diperhentikan dulu semua Di stop dulu ya Untuk dengerin sharing time Wah Kayaknya lebih enak nyaman seperti ini ya Masya Allah Nah, karena pemuda Islam saat ini tuh Tidak memiliki jati diri Atau kepribadian Islam yang kuat Betul gak? Banyak yang mengaku Saya ini Islam Saya ini Muslim Saya ini percaya sama Allah Saya ini percaya sama Al-Quran Tapi perilakunya Tidak mencerminkan bahwasannya dia Islam Tidak mencerminkan bahwasannya dia seorang Muslim Nah, apa? Karena tidak memiliki jati diri yang Kuat Dan kepribadian Islam yang kuat Sehingga dia lepas semua Nah, maka kepribadian Islam itu Teman-teman Terbagi menjadi dua faktor Berapa? Dua Yang pertama itu adalah pola pikir teman-teman Oke Dan yang kedua Pola sikap teman-teman Kenapa kalau pola pikiran Pola sikap ini Berkesinambungan Untuk menjadikan Kita menjadi Islam Yang berkepribadian Islam Nanti akan saya jelaskan Halo, teman-teman Gampang Kalau mau merubah seseorang Gampang Kalau mau membangkitkan seseorang Dengan apa? Dengan pola pikirnya terlebih dahulu Karena apa? Pikiran inilah yang akan Menggerakkan Tubuhnya Sehingga berbuat hal-hal yang Yang dipikirkan Kalau lah pikirannya rusak Pasti Sikapnya juga akan Rusak Itu sudah rumusnya seperti itu Maka yang perlu kita Godok terlebih dahulu Pola pikirnya Kenapa keumat saat ini Banyak kemerosotan Banyak penurunan Karena apa? Uwagahmi Mikir Udahlah Sudah ada yang ngatur Udahlah Sudah ada yang mengaturnya Kita gak perlulah Seperti itu Sudah Yang penting saya sholat Yang penting saya zakat Tahajud Umrah haji Sudah Enggak Oke Kita lanjut Nah Pola pikir itu apa? Cara memikirkan sesuatu Dan cara menarik hukum Dengan standar yang Standar Islam Ya Memikirkan sesuatu apa? Orang yang cerdas itu Sebelum dia bertindak Dia ber Berfikir Nah banyak anak muda saat ini Dia melakukan dulu Baru dia ber Berfikir Nah ini kesalahpahaman Ingat Orang yang cerdas Mengawali hidupnya dengan Ber Berfikir Bukan melakukan dulu Bukan menjalani dulu Baru ber Berfikir Bahaya Nah Maka teman-teman yang hadir pada malam hari ini Ya Teman-teman yang muda-muda Coba cek Apa yang sudah panjang Anda pikirkan selama ini Karena itu akan merubah Pola sikap Pola tingkah laku teman-teman Apa Setiap harinya Selanjutnya apa? Cara menarik hukum dengan standar Islam Contoh misalnya Fikirannya bahwasannya Islam Apa? Bahwasannya pacaran itu baik loh Ada anak-anak SMP bertanya kepada saya Mas Bayu Mas Bayu saya mau nanya Menggol Mas Bayu Kalau misalnya Saya itu berpacaran Niatnya untuk Biar saya semangat sekolah Gimana? Saya tanya balik Emang bapak ibumu Tidak cukup membuat kamu semangat dalam sekolah Emang orang tuamu Tidak cukup dalam hal Membuat kamu semangat dalam sekolah Padahal kalau difikir-fikir Yang memberikan Nafkah Memberikan uang Memberikan Segala hal Tentang sekolahnya siapa? Orang Orang tuanya Dia diam Dia kelakep Eh, tapi kan saya tujuannya baik Mas Bayu Biar semangat dalam hal sekolah Ingat teman-teman Kita sudah bahas waktu itu bahwasannya Ya, sebuah amal soleh Sebuah kebaikan itu Syaratnya hanya ada Dua Niatnya benar Dan caranya Benar Islam gak cukup dengan baik Tapi juga harus Benar Karena gak Apa? Baik belum tentu Benar Tapi kalau benar sudah pasti tentu Baik Nah, maka Ini nanti akan menjadi apa? Mendasar dalam teman-teman Dalam berfikir Nah, ini adalah yang disebutkan apa? Aki Akhidat Saya analogikan teman-teman tuh Kalau membangun Islam Itu seperti bangun rumah Hal pertama yang dibangun di sebuah bangunan Di sebuah rumah itu apa? Hei, apa? Atapnya langsung Ambrul mesti nanti Pondasinya terlebih dahulu Nah, pondasinya apa? Akidah Kenapa kau umat Islam saat ini Runtuh Anak-anak muda saat ini lepas Karena pemaman akidahnya yang lemah Karena akidah inilah nanti akan melahirkan aturan-aturan ke depannya Nah, maka Ayo lah Kenalilah dulu Islam Kenalilah dulu apa itu tentang Allah Tentang Al-Quran Sehingga apa? Teman-teman nanti pola sikapnya akan menjadi pola sikap yang baik Agar akidah kuat Maka butuh penambahan pengetahuan tentang Islam Nah, bagaimana kita mau tahu tentang pengetahuan Islam Kalau kita tidak Nggak Ngaji Hayatoh Anak-anak muda tuh Anak-anak muda keren Itu bukan yang kelayapan kesana kemari Nggak Bukan yang nongkrong di pinggir jalan Hahaha Hihihi Bonceng pacarnya Kopdar pakai motor Nggak Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah berada di teman-teman sungai kayak gitu Nggak pernah mbahas Masalah akhirat Nggak pernah Mikirnya apa? Eh, saya suka turing dengan dia Eh, saya suka dengan dia Saya suka mbahas apa ya? Hanya mikir-pikir dengan dunia saja Nggak? Maka Ayolah Hiburanmu Sudah bukan di tempat hiburan lagi Jadikan Tempat hiburanmu itu Dimana? Di majelis Ilmu Mansalah katorikon Yaltami sufi Yang ilman Sahalallahu Lahu bihitorikon Ilal jannah Barang siapa Yang dia melangkahkan Yang kaki menuju ke majelis ilmu Maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju ke surga Ingat Berangkat kemana? Majelis Ilmu Bukan berangkat jemput pacarnya Bukan berangkat nongkrong-nongkrong Membahas halal yang berfaedah Enggak Tapi apa? Ke majelis ilmu Sama Dari zaman dulu Sampai sekarang Majelis ilmu itu tetap sama Cuman konsepnya yang berbeda Kalau sharing time seperti ini Fleksibel Ya, temanya Lokasinya Konsepnya Berbeda Maka sebuah penyampaian yang baik Yang benar Harus juga diikuti dengan cara yang benar Coba kalau teman-teman saya ajak Ayo kita ke masjid Kita bahas masalah fikir Jenazah Berangkat enggak? Enggak kelem Yang apa? Bukan circle-nya mereka Bukan wayangnya mereka Untuk bahas itu Ya, dunia itu masih dunia seneng-seneng Ngumpul, ngopi, ngobrol perkara iman Itu keren Apalagi di tempat Nayan Wah, Masya Allah Luar biasa Dihadir sama onernya langsung Beri tepuk tangan buat onernya dulu dong Alhamdulillah Dapat V5% Insya Allah ya Iya Harusnya setiap tempat-tempat Coffee-coffee seperti ini Itu dijadikan majelis-majelis ilmu Keren Berkah Al-Barakatuhiya Ziyadatul Khair Definisi berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan Insya Allah Nayan ini Kalau dijadikan tempat majelis ilmu Kedepannya terus-menerus Berkah Bertambahnya kebaikan-kebaikan Saya tadi dapat WA Dari Ta'mir di daerah Muntilan Eh, di daerah Manasobo Mohon maaf Dia bilang Masjid kami Makmur seperti ini Di samping masjid kami itu ada apa? Hotel tempat Mesum Coba bayangin Masjidnya Makmur Eh, di samping masjid itu Ada hotel yang biasanya buat Open Pit gitu Ya, miris sekali Maka harapan kami Munculah Saudagar-saudagar Di Kulomprogo ini Menjadikan tempat-tempatnya ini Menjadi tempat-tempat kajian Apalagi ini Ada Pak Eri ya Geprek Jawara Yang di daerah Pengasih sana Besok mungkin-mungkin Kapan-kapan yuk ngaji di sana Sharing time-nya Sambil Sharing time Ngemil-ngemil ayam Misalnya Ngemil kok ngemil ayam ya Ya Masya Allah luar biasa Nah inilah teman-teman Maka ketika kita mau menjadi Kepribadian Islam kita baik Maka coba cek dulu adalah pola Pola pikirnya Nah pola pikir inilah Yang akan membahas tentang akidah Nah akidah ini kita bahas Gimana untuk menambahkan kekuatan Teman-teman Islam Ya dengan Nga Ngaji Nggak mungkin didapatkan di tempat lain Gitu loh Ya Kita lanjut Sebelumnya ada tanya Ada pertanyaan? Nggak ada ya Nanti mungkin Selanjutnya apa? Pola sikap Setelah pola pikir Pola sikap Nah Pola sikap itu terbagi lagi menjadi dua Ada kebutuhan fisik Atau Rasa lapar Rasa haus Rasa ngantuk Rasa lelah Kalau manusia lapar Ya dia ma Makan Kalau dia haus Ya dia Minum Kalau dia ngantuk Ya dia Tidur Kalau dia lelah Ya dia istirahat Maka sudah tertunaikan kebutuhan fisiknya Nah maka ada poin kedua Yang harus teman-teman perhatikan baik-baik Apa itu Naluri Atau dalam Islam namanya Ghorizah Ya Yang pertama Ghorizatul bako Atau apa Naluri eksistensi diri Anak-anak muda saat ini Ghorizatul bako-nya sangat tinggi Kenapa saya bilang itu Eksistensi dirinya itu sangat tinggi Pengen dilihat Pengen diterawang Dilihat Dirabah Diterawang Ya Sehingga apa Mereka melakukan sesuatu itu Bukan karena pemikirannya mereka Tapi karena ikut Ikut Ikutan Coba cek yang di kanjuruhan sana Halo Coba cek yang dulu meninggal ratusan Postporter itu Apakah mereka semuanya berpikir tentang nonton bola Saya pikir tidak Pasti banyak yang hanya sekedar ikut Ikutan Yang balapan liar di sana itu Teman-teman perhatikan baik Apakah dia mengawali balapan liarnya dengan berpikir Tidak Pasti dengan apa Ikut-ikut Ikut-ikutan Sama Orang yang berpacaran Apakah dia mengawali dengan berpikir Enggak Dengan apa ikut-ikutan Bahkan sampai kasus Orang tuanya mengatakan begini Le Duk Kone dew pacar ora Masa kalah karo koncomu Saya sebenarnya malam ini Mau mendatangkan Teman saya Anak kokap Usia 15 tahun Mau bunuh diri kemarin dia Usia 15 tahun Mau bunuh diri gara-gara apa Gara-gara cinta Cuman karena Di daerahnya sana ada meninggal Malam ini Apa Sibah-sibah meninggal Jadi gak bisa hadir Dan kemarin dia cerita Mas Saya itu disuruh tidur Di tempat pacar saya Sama ibunya Le Wih sembengi Gak usah pulang malam Tidur sini saja Dia cerita Saya itu tidur di kamar Itu gak ngapain Mas Sama pacar saya Saya bingung Saya mau ini Mikir mati Gak ngelakuin Eman-eman Gitu dia bilang Coba Ini juga peran Dari orang Orang tua Makanya kapan-kapan Coba kita belajar Tentang parenting Tentang pengasuhan anak Karena Sejatinya Saya baru berdapatkan materi ini Sejatinya Anak-anak itu Tidak Salah pergaulan Perhatikan Anak-anak Tidak salah Pergaulan Tapi Salah pola Asuh Orang tua Betul Betapa banyak Anak-anak yang Pola asuhnya baik Ketika dia keluar Di pergaulan yang bebas Dia kuat Kokoh Pemahamannya Kuat Ikatannya Karena apa? Pola asuh yang Baik Maka Jangan selalu menyalahkan Mengkambing hitamkan Anak Walah Kuegi pergaulan Mengini-gini Eh enggak Bisa jadi pola asuh Orang tua Yang salah Yang kedua Atau melestarikan Keturunan Atau suka Terhadap Lawan Jenis Nah kalau ada manusia Yang suka terhadap Sesama jenis Berarti dia keluar Fitrahnya sebagai Manusia Sepakat Jangankan manusia Hewan saja Pasti membutuhkan Melestarikan keturunan Dengan lawan Jenisnya Eh kok ada manusia Yang mengatakan Ini sudah takdir Dari Allah Saya suka terhadap Lawan Apa? Suka terhadap Sesama Jenis Dia enggak Maka mikir Enggak menggunakan Akalnya dalam Berpikir Betul enggak? Betul Hati-hati Dan yang selanjutnya apa? Hori satu Tadayun Atau mensucikan Sesuatu yang ada Di luar dirinya Maka zaman dulu Sebelum ada datang Islam Ya orang-orang terdahulu Itu apa? Dia menyembah Yang dia lihat Misalnya Matahari Misalnya apa? Pohon besar Misalnya apa? Awan Misalnya gunung Dan segala macamnya Karena apa? Manusia ini punya Naluri Mensucikan Atau Mengagungkan Sesuatu Di luar dirinya Contoh kisah Misalnya Di sebuah perjalanan Pesawat udara Ya Setian Eh Tiba-tiba nih Jadi disini ada orang Islam Ada orang Kristen Katolik Dan segala macamnya Eh Tiba-tiba Terjadi insiden di atas nih Ya Dan akhirnya terjadi Aircraft Jadinya Apa? Kecelakaan Pesawat udara Yang Islam ini Orang Islam mengatakan apa? Ya Ya apa? Ya Allah Dia punya pegangan apa? Allah Ya Yang Katolik Yang Kristen Misalnya menggunakan apa? Ya Yesus misalnya Betul Ya Misalnya lagi Hindu atau Buddha Ya Sang Widi misalnya Lah pertanyaan saya Coba kalau orang Atheis gimana? Yang gak percaya tentang Tuhan Ya Ya sudah lah Saya tak manut Mati mau gimana gitu Maka kalau ada orang Atheis Dia gak mikir Orang gak percaya Tuhan Dia gak mikir Karena apa? Setiap manusia Punya Naluri Untuk mensucikan Sesuatu di luar diri Dirinya Nah pertanyaannya kan apa? Yang benar Yang mana yang kita sucikan Kan gitu Ya Maka Ngajinya Ngaji mikir Teman-teman Otak kita itu dipikir Otak itu digunakan untuk Mikir Anak muda itu Belum kelepekan butuh Ya Bu Ya Belum mikir hutang Ya Belum mikir kebutuhan susu Pempes Masih bisa digunakan untuk cemerlang Maka sejatinya Anak-anak muda ini Yang seharusnya Startupnya Lebih jauh ke depan Eh kalau saya ujuk-ujuk Mas Pempes Eh butuh menaik Mas susu Dan segala macamnya Ya Mau digunakan untuk dakwah Aduh mikir-mikir Jadinya Ya teman-teman harusnya Seperti ini Mulai dari awal Gitu loh Ya Dari awal Kata guru saya Begini Memang hal-hal Teman-teman yang melakukan Hal-hal ini Memang teman-teman yang sedikit Ya Banyak gak yang gini Gak ya Sedikit kan Maka jadilah Orang-orang yang sedih Sedikit Teman-teman Orang-orang Pilihan Allah Allah yang langkahkan Kaki teman-teman ini Menuju ke sini Kalau bukan karena Pertolongan Allah Kalau bukan karena Kasih sayang dari Allah Saya yakin gak akan Pernah sampai ke sini Pertanyaan saya Banyak gak orang-orang Di luar sana yang Lebih soleh daripada kita Banyak Banyak gak orang-orang Yang sedikit dosanya Daripada kita Di luar sana Banyak Kenapa kok kita Yang didatangkan di sini Karena sudah takdir Yakin takdir Karena apa Karena Allah sayang Kita Kalau kita sayang terhadap Mahluk sangat luar biasa Apalagi kalau Allah sayang terhadap Kita Maka jagalah rasa sayang dari Allah SWT Maka gunakanlah kesehatan Gunakanlah waktu luah Untuk mengaji Untuk mendalam Islam Lebih Dalam lagi Nah maka ini semua Harus terpenuhi Dengan standar tertentu Dengan apa Dengan aturan Islam Nah bahayanya Kalau eksistensi diri ini Standarnya Standar kebanyakan orang Maka akan rusak Dunia ini Karena apa Masing-masing orang itu Punya kebenaran Yang relatif Apa itu relatif Enggak baku Enggak mutlak Padahal Dalam Islam Kebenaran itu Mutlak Atau Absolute Coba Kalau kebenaran ini Diserahkan kepada manusia Kepada manusia Akhirnya apa Akan rusak Ini Dunia ini Betul Maka haruslah Kita satukan Aturan kita Dengan aturan Islam Tadi ada kan bukunya itu Bukunya apa judulnya Rahmatan Lil Alamin Kenapa konteksnya Rahmatan Lil Alamin Bukan Rahmatan Lil Muslimin Karena Islam Didatangkan Untuk Rahmatan Lil Alamin Untuk segala alam Bukan hanya untuk Islam Bukan untuk Muslim saja Itu kerennya Islam Gak hanya sekedar Ibadah Mahdoh Gak hanya sekedar Solat dan zakat Tapi semua konsep Seluruh kehidupan kita Diatur di dalam Islam Ya Itu ya Maka ketika kita Mau jadi kepribadian Islam Maka hanya ada dua Tadi apa Pola pikir Dan pola Sikap Pastikan panjiran Memikirkan Dan juga Bersikap yang baik Nah Ketika Gorizal ini Tidak diarahkan Ke arah yang baik Maka akan menimbulkan Masalah Lalu apalagi Faktor-faktor Yang mengakibatkan Pemuda saat ini Seperti itu Ya teman-teman sudah paham ya Pemuda saat ini Dijajah melalui 3F Ya mungkin ada yang 3F Ada yang 4F ya Tapi yang film Saya masukkan ke fun Di sini Fun Hiburan-hiburan Ya Dulu Waktu Corona Saya mendapatkan data Bahwasannya Angka Hamil Di luar nikah Itu terbanyak Kelas SMA SMK Menjelang ujian nasional Itu pas Corona Eh Begitu Corona Lepas Corona sudah tidak ada Tempat-tempat hiburan Sudah mulai buka Betul Tempat-tempat tongkrongan Sudah mulai buka Betul Akhirnya apa Angka Pergaulan Bebas Angka hamil Di luar nikahnya Sangat luar biasa Sekali tingginya saat ini Akibat apa Hiburan-hiburan Ya Tontonan-tontonan Teman-teman itu loh Ada sebuah cerita Ya Seorang Hafiz Quran Waktu libur Dari pondok pesantrennya Dia pulang Kan liburan itu Biasanya main HP ya Betul ya Main HP Dia gelisah Karena apa Dia merasa Kok saya ini Keluar dari fitro Saya sebagai lelaki Dia konsultasi Ke pakar psikolog Ke apa Ke psikater ya Eh Betul ya Psikater Dia konsultasi Dok Saya ini Hafiz Quran Dok Saya ini baru pulang dari Pondok pesantren Tapi kok saya ini punya fitro Yang melenceng ya Kenapa bisa seperti itu Saya ini suka terhadap lelaki Bayangkan Hafiz Quran Pulang dari pondok Main HP Punya fitro Yang melenceng Suka terhadap lawan Eh Suka terhadap Sesama jenis Begitu ditanya sama dokternya Mas Kenapa kok kamu bisa seperti itu Iya Saya Waktu di Youtube itu Kok Dilalah ketemu Konten-konten Yang berbau tentang Lagi bete Tentang gay Dan saya tertarik disitu Coba Bayangkan Hibu Hiburan Anak-anak kita saat ini Ya Kalau di Thailand Di Thailand itu Usia 12-13 tahun Baru diberi HP pribadi Kita di Indonesia Baru brocol Owe-we Nyuh HP Owe-we-we Nyuh HP Maka gak salah Gak heran Kalau anak-anak di Indonesia Curhatnya Ke H HP Bapaknya pulang kerja Main HP Ibunya pulang Arisan Main HP Anaknya pulang sekolah Main HP Akhirnya apa Tidak ada kerekatan Dalam keluar Keluarga Pantas lah Kalau anak-anak kita Lepas saat ini Karena apa Tidak ada kerekatan Antara sesama Anggota keluarga Maka saya bilang HP ini adalah Setan G Gpeng Bisa menjauhkan yang dekat Mendekatkan yang Jauh Bapak ibunya yang dekat Di rumah bisa jauh Gara-gara pacarnya Gara-gara HPnya Eh pacarnya yang jauh Di sana Bisa dekat Gara-gara HP Maka hiburan-hiburan ini Sangat berbahaya Kita sekarang sudah Nggak dijajah lagi dengan Tank Dengan brem Udah nggak lagi Tapi dijajah dengan Vicky Fikirannya Maka Kalau mau membangkitkan Manusia Bangkitkanlah dengan Pemikiran Pemikirannya Yang kedua Food Makanan-makanan Yang lagi viral Apa saat ini Miksu Ya Banyak outlet-outlet saat ini Apalagi di atas Sudah ada ya Posdiki Dimana Kapan mau ke sana Ajak-ajak saya ke sana Insya Allah Makanan-makanan Dan minuman-minuman Makanan-makanan Minuman-minuman Yang nggak Halal Nggak toyip Masuk ke dalam diri kita Itu bisa menyebabkan apa Hati kita Pemikiran kita Bisa bebal jadinya Apa Keras kepal Keras kepal Dan saya juga Pernah cerita-cerita Dengan terapis Bahwasannya Kenapa Kenapa kok saat ini Banyak orang-orang Yang berpenghuni Di rumah sakit Karena apa Konsumsinya saat ini apa Fast food Junk food Ya Betul ya Coba Coba cek dulu Orang-orang tua kita Makannya apa Jendal Ya kan Daun obi Daun kelor Enak-enak semua Akhirnya apa Nggak pernah ngerasa Ngeluh asam lambung Ya Nggak pernah ngerasa Mumut Vertigo Ya Betul ya Hati-hati Dijajah dengan ini Selanjutnya apa Dengan fashion Mbak Mas Pernah berjalan Ke YIA Pernah main-main Ke bandara Kalau belum Ayo kesana Ya Ada mbak-mbak Belum jadi Dijahit Belum selesai Dijahit Sampai sini Udah dipakai Pakaiannya baru Sampai segini Belum jadi Udah dipakai Karena apa Fashion Ya Perhentian baik-baik Maka Wanita ini adalah Saya anggap sebagai Mutiara Maka jagalah Kehormatanmu Jagalah Kemutiaraanmu Itu dengan Menutup aura Ada yang mengatakan Eh tapi kan saya Apa namanya Walaupun saya Nggak berjibab Tapi kan saya Menjibapi hati dulu Kan dari hati dulu Gimana caranya Menjibapi hati Nggak bisa ya Bagaimana caranya Mengkerudumi hati Nggak bisa ya Nggak bisa Padahal Bentuk Teman-teman itu Menggunakan aurat Menutup aurat adalah Bentuk ketaatan kepada Allah SWT Ya Maka pemuda saat ini Dijajah dengan Tiga F seperti ini Termasuk film-film Betapa banyak film-film saat ini Film-film apa Produser-produsernya itu apa Tidak melibatkan Tuhan Di setiap kehidupannya mereka Betul? Ya Pernah dengar teori Mbah Darwin Ya Teman-teman terima Kalau nenek moyang Teman-teman itu seorang Eh Seorang ketek Seekor munyuk Terima Enggak ya Ya Itu karena apa Sebuah pemisahan Antara agama dan kehidupan Fasluddin Anilhaya namanya Sehingga apa Tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita Padahal yang menciptakan kita adalah Tuhan Saya sedikit cerita Saya itu pernah Mas Digi Waktu SMP Belajar sejarah Islam Dengan sejarah Indonesia Di sejarah Indonesia Manusia pertama Itu adalah manusia pur Purba Betul? Sepakat? Nah Begitu saya belajar sejarah Islam Manusia pertama adalah Nabi Nabi Adam Saya tanya ke guru sejarah Indonesia saya Bapak Mohon maaf Saya mau tanya Ya Kok ada yang berbeda Ketika saya belajar sejarah Indonesia Manusia pertama itu manusia purba Tapi ketika sejarah Islam Kok manusia pertama itu manusia Apa? Nabi? Nabi Adam Terus saya tanya Terus yang benar yang mana? Ya Eh Raksa dibanding-banding ke mas Ya karena Banding-banding ke itu tidak Baik Wongkong ini Kok dibanding-banding ke Saing-saing ke Yo mesti kalah Mesti kalah Gitu Ya memang karena itu Tidak benar gitu Terus saya bilang Terus saya mau ngikut yang mana pak? Kata saya Terus saya ngikut yang benar yang mana? Dia juga bingung Nah Maka teori-teori seperti itu Yang kita percayai dulu Itu hanya sebatas teori Hati-hati teman-teman Ya Uy Lima menit lagi Lima menit lagi Padahal masih banyak materi saya ini Ya Padahal dikatakan Dari Quran Surah Ali Imran Ayat 110 Dijelaskan Kuntum khayru ummatin Uhrijatlinastamurunabilma'rufiwatanhaunanil Mungkar watu'minunabillah Hei teman-teman Teman-teman Inilah pemuda terbaik Umat terbaik Yang dilahirkan untuk manusia lainnya Untuk menyeru kepada Kebaikan Yang ma'ruf Dan mencegah kepada kebohong Karan dan beriman kepada Allah SWT Maka ayo Kita kembalikan Kita jadikan Kita buktikan Ayat ini menjadi Ayat sejatinya yang ada di dunia ini Menjadikan umat Islam Menjadi umat yang terbaik Nah lalu bagaimana Dengan pribadi kita Apakah sudah menjadi pribadi yang baik Dan benar sesuai dengan Islam Ya ayuhalladina amanu taqulloha haqqa tuqotih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Di Quran Surah Ali Imran S102 dikatakan Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dengan sebenar-benarnya taqwa Dan janganlah kamu mati Kecuali dalam Apa? Kedahan muslim Dan keadaan Islam Maka Sejatinya harga mati Yakni adalah Islam Ingat Di kehidupan kita Harga mati Yakni adalah Islam Oke Selanjutnya Cepat saja Di Quran Surah Tolak Ayat 2 dan 3 Artinya apa? Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Dia akan diberikan jalan keluar Dan diberikan rezeki Dengan cara yang tidak disangka Sangka Min haisullah Ya tasif Maka kesimpulannya Kunci dari kita bahagia Yakni adalah Ta Taat Taat Bahagia Maksiat Sengsara Ulangi kalimat saya Taat Bahagia Maksiat Sengsara Barang-barang 1,2,3 Taat Bahagia Maksiat Sengsara Ini foto dari Yung Haji ya Betul ya? Taat Bahagia Maksiat Sengsara Jadi teman-teman Anak-anak muda nih Ya ketika Sudah Paten dalam diri Oh kalau saya taat Berarti saya Bahagia Kalau saya maksiat Berarti saya Sengsara Selalu camkan Azamkan dalam diri teman-teman Oh Oke kalau saya taat Saya bahagia Kalau saya maksiat Berarti saya Sengsara Oke 5 menit lagi ya Maka masa muda Adalah waktu Dimana muda-mudi Itu banyak lalainya Betul? Asik bermain Dengan dunianya Sehingga lupa Tugasnya Apa? Betul? Ya kita ini Diciptakan di muka bumi ini Untuk apa sih sebenarnya? Ya kan gitu Apakah turaturu Utat-utut Tinggal ingi Pak pok Enggak kan? Iya Enggak Nah dari mulai Salah prioritas Salah pergaulan Bahkan sampai Salah menentukan Pilih Pilihan Padahal Hisap yang paling Mengerikan adalah Hisapnya Masa Muda Hei anak muda Ya Mumpung masih muda Ya nanti akan dimintai Pertanggung jawaban Hati-hati Nah berikut tips hijrah Dari Buya Bayu Nah ini sedikit tips hijrah Dari saya ya Karena saya juga Mengawali proses hijrah saya Dari 2017 Eh 16 17 ya Yang pertama Niatkan sungguh-sungguh Untuk berproses Menjadi lebih baik lagi Ya Teman-teman Yang punya pengalaman kelam Niatkan sungguh-sungguh Niatkan sungguh-sungguh Untuk disini itu apa Memperbaiki diri Memperproses menjadi lebih baik lagi Yang kedua Yang kedua Perbaiki sirkel Pertemanan Hei ingat Pertemanan juga itu Bisa mempengaruhi sikap kita Maka cobalah Bergaulah dengan Orang-orang yang Soleh Bergaulah dengan Komunitas-komunitas yang Baik Dan ikutilah Komunitas hijrah Contohnya Yuk Ngaji Disini bukan orang-orang Soleh Disini itu orang yang Salah Pengen Soleh Orang yang Merasa Soleh Dia salah Dan orang yang Merasa salah Dia so Soleh Paham kan? Ya Teman-teman disini kan Dalam rangka salah kan? Pengen berbenah diri Menjadi sole Iya sama Ada yang merasa sole disini? Gak ada Nah maka Disinilah tempatnya Kita berproses menjadi So Soleh Yang ketiga Cari guru Yang bisa mengajarkan Islam lebih dalam Kepada kita Dan berbanyak Buku-buku Untuk literasi-literasi Islam Yang keempat Berdoa Agar senantiasa Diberikan ke istiqamahan Dalam Ber Ijrah Ya Mukallibalkulub Thabbit Qalbi'ala Dinik Duhai Allah Yang maha Membolak-balikan hati hamba Maka teguhkanlah hati hamba Di atas agamamu Minta itu semua Ya Nah ini Hadis Bukhari tentang sikap Kepada hambanya Jika seseorang hamba Mendekat kepada aku Sejengkal Sejengkal itu berapa? Segini ya Nah Maka aku akan mendekatnya Se Sehasta Berapa tuh sehasta? Berapa tuh sehasta mas? Sehasta Nah segini Ya Jika ia mendekatiku sehasta Maka aku akan mendekatnya Sedepah Jika ia datang Kepadaku berjalan Aku akan mendekatnya Dengan ber Berlari Sesungguhnya Allah itu Dekat dengan kita Kita sendirilah Yang menjawabkan diri Kepada Allah subhanallah Sesungguhnya Pertolongan Allah itu Dekat Kepada orang-orang Yang mau Mendekat Kepadanya Nah ini Lato-lato Yang lagi viral ya Ada kepanjangannya Ternyata Lato-lato Lambat Obat Plaknat Allah Auto mendekat Silahkan ini bisa Dipoto dan Di share Seluas-luasnya Ya Insyaallah Sekarang Kalau di masjid Nggak denger komat Dengernya lato-lato Betul ya Bangun tidur Mau tidur Dan segala macamnya Ya Maka orang yang terus Belajar dan berkontribusi Dia akan menjadi Pemilik masa depan Dan orang yang berhenti Belajar dan berkontribusi Dia akan menjadi Pemilik masa lalu Maka belajar Dan berkontribusi Ini menjadi Satu kesatuan yang sangat kuat Dan jangan malas Dan jangan menunda sesuatu Semakin teman-teman malas Maka akan semakin Menancap Dan akan sulit Untuk menariknya Kembali Ya Silahkan bisa dipoto Sudah Ya Padahal ujung-ujungnya Kita lapah Kemati Kematian Kulunas Indah Ikatul Baut Orang kaya Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Onernayan Mati Semua Pergi Menghadap Ilahi Dunia yang kau cari Apa yang kita cari Ini teman-teman ya Kulunafsindra Ikatul Maut Setiap yang bernyawa Pesat yang merasakan Kematian Bukan masalah usia Karena Kematian bukan Nomor urut Melainkan nomor Cabut Bisa jadi teman-teman Yang usia-usia muda ini Meninggal duluan Banyak orang sibuk Mempersiapkan hidup yang baik Tetapi lalai Bagaimana Mempersiapkan Mati Yang Baik Maka persiapkanlah Mati Anda Dengan sering-sering Berangkat ke majelis Ilmu Ya Dan jangan berharap Hidupmu mulia Kalau kau tak berbakti Kepada mereka Mereka Siapa mereka? Kedua Orang tua Kita Nah mungkin seperti itu dulu Mas Diki Kurang lebihnya Mungkin nanti ada Diskusi lagi Masya Allah Bagaimana mas Dayu Yang telah Banyak Saya ingin kembali Semua Semua Banyak yang Dapat Ada banyak Tulisannya Atau Bagaimana Atau Bagaimana Catan Jadi Ilmu itu Akan Selalu teringat Ketika kita Catan Jadi Besok lagi Ketika ada kajian Ada Cari ilmu Silahkan Bikata Sama hanya Ketika kita Mengikat Sebuah kuntang Ya Masya Allah Kita Udah sampai Jaman berapa Jaman berapa Sekarang 21 41 21 41 Masya Allah Untuk Tanya jawabnya Mungkin kita skip dulu Nanti kita akan Agendakan lagi Mungkin barangkali Wilayah kesempatan Dan sekali lagi Jaza Terima kasih Terima kasih happy new you kita kemarin telah melewati sebuah akhir tahun yang kemudian jadi kebanyakan orang itu menanggapinya dengan sesuatu yang mungkin kurang tepat ya mereka beli for ya happy new year mereka bikin resolusi-resolusi-resolusi tetapi nggak kemudian mengevaluasi apa yang terjadi nah yang mungkin disampaikan dari Mas tapi adalah coba kita mengevaluasi apa sih yang kemudian yang belum tercapai apa sih yang kemudian kita harus tujuh besok hari dan coba kita perbaiki hingga apakah nantinya kita punya sesuatu yang baru sesuatu yang kemudian menjadi hal baru sesuatu yang yang kemudian jadi peningkatan dari hal-hal sebelumnya yang masih terima diri nyuyu adalah sesuatu kondisi bahwa kita akan lebih baik daripada hari sebelumnya dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Mas Dayu ini luar biasa ya dan teman-teman pasti akan mengambil ini salinya itu berbeda-beda dan saya nggak nggak harus memasamakan menyamakan ada mungkin tidak Oke Pak ya Oh Masya Allah owner-nya Nayang Kofi Masya Allah sini Pak Bapak-bapak sebelah sini Bapak ayah ada sini munggu Pak Iya ini kan punya Bapak punya saya Pak doakan saya bisa jadi pattern dengan bisnisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim bersyukur dan pajakkan kepada Allah s.w.t. atas ribad rahmat barokahnya yang diberikan kepada kita semua ingat kita masih butuhi dan ini empat hal ya ini makinan Islam sehat dan kesempatan Masya Allah ini yang harus kita kita memahami tapi aku ucapkan terima kasih semuanya Pak kami ada terbuka kalau yuk ngaji setiap bulan atau atau berapa setiap bulan ke sini saya terima Masya Allah jadi enggak cuma sharing time ngaji aja Pak ya jadi kalau mau nongki-nongki sama pacar halal misalnya nggak boleh pacar yang Oh beri tepuk tangan dulu buat mantan mana Pak Yesi mana Pak Yesi Oh siapa itu Pak Yesi Oh istri saya Pak mantan mahasiswa saya oh mantan saya kira mantan yang lain Pak Nanti kamu nggak boleh Nggak boleh Pak Insya Allah Saya di Cipayam itu pas ada jelas di Jakarta Maksudullah Saya selama satu minggu di sana karena dekat kita dekat pengetapan saya ada burung sampai di situ luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa berarti saya bener ya menyampaikan materi tadi berapa yang disampaikan oleh oleh Mas Ban Yumi maka memang viraunya ya akhirnya itu semua datang semua dari ada Menteri apa mahasiswa datang ya betul yang saya sampaikan disini kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya saudara-saudara semuanya untuk siwaku rohi memang kami mempunyai niat merubah biasanya kalau yang layar itu kan apa kafe itu biasa jelek oh stigma stigma jelek Pak ya tentang kafe itu pada pola pikirnya pada pola pikirnya saya merubah bahwa kafe itu adalah elegan baik untuk jangka nah itu tadi mohon maaf saya tidak bisa dari awal sekarang sasaran ketua RT juga Masya Allah Pak Reti siap Pak Reti pertemuan juga nanti saya sudah pamit Masya Allah ada hal yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Yesi masih ingat ya masih ingat pada waktu saya ngajar kuliah itu zaman sekarang itu adalah saudara-saudara harus mampu merangkannya yakni ada tiga yang pertama adalah akhlak akhlak masih ingat yakni akhlak itu agama kejujuran dan lain-lainnya sitik amanah tapi tidak juga dengan kinerja kinerja yang baik orang tanggung dan lain-lainnya untuk bisa menguasai dunia ini yang kedua adalah kompetensi maka saudara-saudara kita harus kalau orang orang tidak dibuli kita orang Islam tadi saya sampaikan kalau kita tidak mau dibuli ya gini-gini aja tenang-tenang saja tidak apa-apa tapi kalau sudah bicara ekonomi bicara politik dan apa saja pasti dibuli maka kita harus memiliki keputensi dari kritik ada kritik ada komunikasi dan ada keluar berat insyaallah yang terakhir ada literasi jadi banyak saya dengar dari ini semoga yuk ngaji di sini saya juga dulu adalah banyak sekolah di sekolah sebelah sehingga saya juga paham sedikit dengan teman-teman sebelah itu oke sehingga apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri ini yakni apa ternyata apa yang sesampai dengan mas Baju tadi yakni kita itu sebenarnya ya diri kita sendiri nih coba kalau kita sakit jangan rasakan kita sendiri karena saya sudah pernah sakit istri saya itu saya setahun yang lalu ini ini cerita cerita setahun yang lalu itu saya dalam waktu 20 hari saya itu saya dan keluarga kan gak sendurin ya gak sendurin pada saat itu saya dengan para kepala dinas kepala daerah dan lain-lain ke Perwokerto apa mampir di dari Pak Sarno Buren Bawor oh Buren Bawor legit dan lain-lain ya ulang apa berangkat mampir ulangnya mampir lagi kurang mantep Pak Erick Pak Geprek hahaha itu pasti kurang mantep saya 8 kali yang candi boli yang menggerak untuk beridurin lagi apa yang terjadi ternyata kalau kalau dia dan lain-lainnya ya bisa sakit sendiri jadi gula saya naik 330 Allah Akbar Astagfirullah maka yang tahu hanya saya istri saya ya diam aja oh yang rasakan saya sendiri Allah Akbar contoh-contoh sesuatu apapun kita persiapkan untuk akhira kita Insya Allah gila kita akan dapat maka kalau kita ngaji dengan kia itu kalau yang sudah keluarga atau yang belum dipersiapkan mintalah 4 hal saja gak usah banyak-banyak yang dikenikmatan hidup bisa kita temati yang kedua rezeki yang halal tayibah tayibah dan yang ketiga yang sudah keluarga sakit nama wadah warma yang keempat untung dunia untung akhir Insya Allah beri tepuk tangan dulu dong tepuk tangan dulu semuanya amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ada tadi ada tiga yang dapat tadi apa tadi ada ada satu buku satu buku pak oh satu buku saya tambah weh tambah bagus tambah kopi eh siapa siapa tadi yang tiga ayo ayo satu tadi eh dua salah lo ngaku silahkan ini siapa yang kalau gak ada saya ditipkan ke mas dikit oke buat besok-besok terimakasih 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 yang kita ngadain kajian di sini ngadain buat kajian sharing sharing di sini beliau ini sangat support kepada kita semua komitasi ngaji buat apa buat sarana belajar bareng-bareng sama teman-teman semua ya anak-anak muda yang luar biasa ya yang mungkin kita belum punya tempat yang seperti di ngaji ya karena apa kita krisis tempat belajar buat anak-anak muda teman-teman dan saya lihat mungkin di kelompok juga belum banyak dan Yung Aji mencoba hadir di sini sebagai wadah buat teman-teman coba kita belajar bersama-sama tidak ada guru di sini kita belajar sama-sama untuk dekat lagi sama Islam kalau mungkin kita kebanyakan masih kurang suka atau kurang set main ke masjid misalkan yaudah yang kita ngomong aja di cafe tapi kita ngobrol tentang Islam gitu ya luar ya semoga nanya nantinya bisa tambah amin amin berkah buat yang punya amin berkah buat keluarganya amin dan teman-teman juga pasti ada instagramnya Nayankabi ada ya ya silahkan di tag silahkan di tag ya maksudnya biar nanti teman-teman netizen juga oh bisa ngeklik gitu dan teman-teman juga bisa merekomendasikan ya buat teman-teman yang lainnya buat datang ke sini buat jajan di sini makanannya enak-enak semua ah insyaallah dan murah-murah iya saya belum nyoba soalnya ada banyak menu baru nih ada segoket sebagainya oh ini juga masih bagian dari Nayanku iya oh gitu wah oke saya pas lele bu ya satu dan satu hal teman-teman yang sangat luar biasa di Nayanku ini yang jadi kalau saya pertama first impression yang di sini ada masjidnya teman-teman musholanya ada masjid juga ini loh musholanya besar oh mushol dengan desain yang luar biasa coba kita lihat mana kafe mana di Kulauan Rogo ya yang ada coba desain rumah masjid rumah Allah ya tempat ibadah sekarang nanya oke jadi luar biasa udah ada marbotnya pak sudah ada marbotnya belum marbot marbot tamir tamir belum ada saya daftar ya saya daftar maksudnya jadi nanti mindsetnya musholah atau masjid yang punya kafe nah gitu kita balik gitu ya oke mas Ferry baik Alhamdulillah kita sudah hampir jam 10 ya kami lagi terima kasih buat mas oke sama-sama sering-sering pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya hal yang baru dan teman-teman bisa mengamalkannya di kehidupan yang berikutnya amin terakhir teman-teman sebelum kita akhiri saya ingin coba eee untuk menjaga semangat teman-teman ketika nanti saya bilang happy new you teman-teman bilang happy new me new me ya ya terus ketika saya bilang yuk ngaji pulang logo teman-teman jawab taat bagian masyid sengsara siap teman-teman siap mas Petty bisa ambil dokumentasinya mas Petty ya Petty shop ya mas Petty shop Petty shop ya kita cek dulu cek cek son happy new you happy new me yuk ngaji pulang rokok yuk ngaji pulang rokok yuk ngaji pulang rokok jadi baik jangan lupa untuk haji ya insya Allah nanti akan ada akan ada banyak event silahkan teman-teman stalking aja isagamnya yuk ngaji kp dan buat teman-teman yang baru ngaji pada malam hari ini selamat datang ini adalah kontes yuk ngaji pulang lo tempat belajar untuk kita semuanya eh disini gak ada yang berbeda semuanya leger untuk jadi yang lebih baik lagi dan teman-teman marilah acara kita pada pola kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dan kita sempurna dengan doa sifaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu Allah ilaha ilaha anta astagfirullahaladzim sebelum saya tutup nanti buat yang menang tadi silahkan bisa non-clank sama teman-teman yang naji silahkan ambil hadiannya dan terakhir tadi pesan kita sedang buka kelas Mini K silahkan teman-teman bisa daftar amatkan sitnya nanti insya Allah kita akan belajar Islam dengan materi yang komprehensif ya insya Allah nanti akan segera kita share di instagramnya yuk nadi saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insya Allah